Intro Aparat kepolisian terus melakukan pengawasan intensif di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara atas peredaran narkoba di dalamnya Bahkan, dalam penggerbakan terakhir polisi melakukan pembongkaran pada gubuk-gubuk yang berjejer di perlintasan kereta api di wilayah tersebut Dari gubuk-gubuk inilah para bandar narkoba di Kampung Bahari melakukan transaksi barang haram tersebut dan digunakan pula sebagai tempat konsumsi Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Utara memperlihatkan aksi penggerbakan sarang narkoba di Kampung Bahari Teras kan terkait dengan pengawasan terkait penyelahgunaan narkotika di Kampung Bahari saat ini seperti apa? Di Kampung Bahari, Kampung Bahari sama-sama kita ketahui disitu sudah sangat jauh berbeda dari kondisi awal karena sudah sering kita adalah penginakan dan pembongkaran terhadap gubuk-gubuk yang ada di situ secara berlanjutan secara kontinggi setiap minggu, setiap hari anggota yang memaksanakan pengamanan baik dari RIKO maupun dari tim british predisi Polri, disitu setiap hari berada patroli jalan kaki patroli putar selanjutnya mengamankan apabila ditemukan yang juga memaksanakan perjalanan peneraran anggota tersebut nah itu terbukti dari beberapa kali kegiatan sudah kami amankan ada dua orang pernah kami amankan selanjutnya beberapa kali juga pernah di Kampung Bahari-Kampung Bahari kandangkan bubuk-bubuk yang sudah berdiri tetap kami terdekan dan menemukan juga banyak kebarat yang digunakan untuk menangkannya Pak, bubuk-bubuk itu banyak penjualan atau orang bangun dan pemakai ditutupan? beberapa digunakan sebagai apotik nilai apotik jadi orang datang, memakai ditutupan setelah saya baru memperolehkan keluar saya juga membeli dan mereka memang bandar-bandar sepuluh memanfaatkan buku-buku itu di wilayah banteran rel itu karena bukan dari warga sekitar kita, karena memang dari pihak warga dan juga sangat mendukung atas penertipan dan pembongkaran buku-buku yang sudah kita laksanakan tersebut Saat ini dari pihak kepolisian sendiri, apakah menemui kendala Pak Kapolsek terkait dengan pengawasan di Kampung Bahari? Sejauh ini itu kendala tidak ada, karena setiap kita lakukan penertipan juga tidak ada perlawanan dari para bandar, ataupun kita juga mendapat hubungan, karena ada beberapa informasi dari masyarakat dasar itu kita laksanakan peningkatan penertipan, karena masyarakat sekitar Kampung Bahari tersebut juga sudah mendukung untuk menertipkan Kampung Bahari tersebut Tapi memang bisa ditegaskan lagi, kondisinya sekarang sudah jauh berbeda gitu ya? Sudah sangat jauh-jauh berbeda, bisa dibilang hanya 10-11 persen saat ini Karena itu tetap kita laksanakan peningkatan perumparan dan juga pengejaran apabila memang kita temukan Ada beberapa barang bukti Pak yang ditemukan? Nanti bisa kita gelap, ada beberapa alapaka yang lantik sap, dan juga ada saja, ada senjata senapan angin Terima kasih sudah menonton! Terima kasih udah menonton! Terima kasih sudah menonton! Lepas sampai S Henry Ms. Terima kasih.